Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya di edisi ramadhan Cuap cuap tentunya Nah Kita masih dalam edisi ramadhan Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Semoga ibadah puasanya jalannya lancar-lancar Belum ada yang bolong ya Dan semoga amal ibadah kita di bulan ramadhan ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Saya mau ucapin terima kasih dulu buat Kopi Limantan Kirana Smartmon dan Kedaimib Yang sudah masuk ke dalam cuap-cuap Kita sudah jalan beberapa bulan sebelum bulan ramadhan Dan di bulan ramadhan pun masih masuk-masuk juga Mereka bertiga Terima kasih sudah mendukung kami Martin Ibnotrik dan Dr. Konten Dan juga informasi untuk Anda semua Masyarakat Gorontalo yang mau gadaikan barang Kira-kira Belum keluar THR ini Tapi kalian sudah butuh uang ini Untuk belanja ini Biasa mau dekat lebaran itu kan Mau belanja-belanja tuh Nah Ketika THR belum turun Sabar Sambil menunggu kesabaran Bawa handphone Bawa TV Laptop Ya Untuk orang-orang yang sudah tidak sabar BPKB Boleh ya Langsung bawa ke Kedaimib Langsung cair Prosesnya cepat Mudah Saat itu juga langsung Bisa ngunih Tunggu dia punya pencairan Macam-macam Tadi kita secunggu Dan Solalah Ya Apa? BPKB pesawat BPKB pesawat Jet Hasil korupsi Kedaimib Jangan lupa bagai Jangan lupa bagai Jangan lupa bagai Jangan lupa bagai Tradisi ya Bisa disebut tradisi Karena Iya sudah lama Dari saya masih Tapi waktu saya masih kecil Ini gak ada loh Cuman kompleks Perayaannya tidak ada Perayaannya gak ada Gitu Kalau Itulah Koko O Berarti Koko O ini Harusnya sudah ada di Semua Di seluruh dunia Pasti ada mungkin Atau mungkin ada Negara-negara yang tidak Ada tradisi Seperti itu ya Jadi iya Yang kita bahas di episode ini Adalah tentang Tradisi Koko O Namanya ya Koko O ini adalah tradisi Untuk membangunkan Sahur Di awal Ramadhan Dan di akhir Episode Episode Ramadhan Gitu ya Jadi Toki pertama Ada yang Toki terakhir Ya gitu Bukan di malam takbiran Bukan Satu hari sebelum malam takbiran Itu tradisinya jalan Terus ada lagi malam takbiran Gitu Koko O Koko O Lebaran Koko O Koko O Idul Fitri Awal tahun Awal tahun Apa Tidak begitu poli dia Jadi Ini tradisi Koko O Mungkin teman-teman Sudah Ya nonton cuplikannya Sudah saya Sematkan Di awal tadi Itu adalah Meria Gorontalo Kalah Gorontalo itu Tradisi Koko O Luar biasa Luar Luar biasa Ramai Itu Biasanya kita Kalau tradisi Ketuk sahur itu Perkompleks Ya kan Kalau di kelurahan ini Di kelurahan ini Itu kan masing-masing Sendiri ada Tapi Kalau di Gorontalo Ada namanya tradisi Koko O Itu semua kompleks Semua kelurahan Bersatu tuh Kalau di kotanya Kota Gorontalo Itu kita ramai sekali Dari Talu Molo Dari Kampung Bugis Dari Pabean Pabean Ipilo Sabua Itu semua Ya kampung Tenda Itu semua kelurahan-kelurahan terdekat Itu bergabung Kita berkumpul di Depan Rudis Wali Kota Itu langsung di open Juga ya Langsung di open Oleh Pak Wali Kota sendiri Dan Kita malah Jadikan itu juga Lahan untuk Ini Untuk sponsorship ada Karena Kirana Smartphone Masuk tuh Disitu Kedai Mip juga masuk Disitu Kok Pilih Mantan yang tidak masuk Disitu Karena tidak mungkin Mau kasih minum Beribu orang ini Jadi ribuan Ribuan orang Mau itu anak-anak Mau itu anak muda Mau itu orang dewasa Bahkan Opa-opa ada Iya Pak Kayaknya bukan ribuan Puluh ribu Satu Gorontalo Satu kota Kayaknya Satu kota Gorontalo itu Tidak ada Semuanya Tidak ada yang tidur Tapi makku tidur loh Makku tidur Jadi Tradisi kokoh itu Mereka Semuanya ngumpul Jadi star dari masing-masing kampung Dari masing-masing kelurahan Itu star Mereka udah ramai Pakai motor Bahkan di depan itu Mobil trailer Mobil trailer yang di depan Depan itu mobil trailer Di atas mobil trailer itu Sudah didekor Ada lighting Dibikin jadi kayak Panggung berjalan Ada Iya Ada reaching lightingnya Terus ada alat musiknya Ada beduk Ada Bambu-bambu Koko-nya itu juga Itu bahkan Bambu-bambu Dipegang oleh Masyarakat Yang lagi jalan Jadi trailer di depan Terus ini semua jalan kaki Keliling kota Gorontalo Iya Star dari rumah dinas Wali kota Terus mereka lewat Agus Salim Andalas Balik lagi Gitu kan Panjaitan dan sebagainya Gitu Wow luar biasa Tradisi Koko-Koko Gorontalo Paling rame menurut saya Kalau di tempat lain Saya rasa Standar konser Iya standar konser Ada sound systemnya Pakai sound system Cak Luar biasa Karena saya itu tahun Tahun berapa saya balik dari kendari 2008 2008 saya balik dari kendari Pas setelah lebaran Berarti puasa Puasa 2009 Itu saya sempat main band Di atas trailer Dua tahun berturut-turut 2009-2010 Jadi Karena di atas trailer itu Ada alat musik Ada alat band Jadi saya sempat main Di situ dua tahun berturut-turut Dan waktu itu Saya gabung sama Nak-nak Pabean Nak-nak Waktu itu namanya Kita Papsi Nak-nak Papsi Pabean City Oh Ada Eko Salilaman Ada Salilama Salilama berkeluarga Bersaudara Semua Itu bahkan Pejabat-pejabat Yang ada di area Pabean Papsi Itu kan Salilama Banyak tuh disitu Pejabat-pejabat Dari partai Berwarna Kondom kamera Ya Mereka pun Turut Sponsor Jadi mereka Sponsor Golkar Makasih lo ya Menyumuh Menyebutkan Nama partai Jadi Di area Area Papsi itu Banyak pejabat Golkar Dari partai Golkar Dan mereka Turut support juga Mereka dukung kita Mereka sponsor juga kita Dan kita itu star Dan beberapa kali Panitia itu dulu Belum dari Talumolo Pabean itu salah satu Panitia dulu Sebelum ke Talumolo Siapa? Ketopanitia Yasir Metal Ya Mereka Salah satu Si Ebay Ebay Itu juga Masih keluarga saya Dan mereka itu Nah Ini untuk Koko O sendiri Ada yang tau gak? Ini Kalau tradisinya Itu emang udah tradisi Dari zaman dulu Tapi kalau perayaan Seramai ini Mulai sejak tahun berapa? 2015 Itu yang Jauh Kita saja 2009 Supermain di atas itu 2009 Dua tahun berturut-turut 2009-2010 Tidak begitu Jadi 2005 2005 itu sudah mulai? Sudah mulai Walaupun skala kecil Walaupun skala kecil Iya karena Ya Masih yang seperti itu ya Jadi kurang lebih 2000-an ya 90-an belum ada ya Itu masih tradisi Kampung-kampung aja Kalau 90-an itu Masih pake Ini dorang Wale-wale Tapi kayaknya saya Saya lulus SMA 2005 Saya masih sekolah Kayaknya sudah ada deh Sekarang kecil Belkemangnya 2005 Dan ini sudah jadi tradisi Bahkan sudah jadi event Event Koko O gitu kan Karena sudah Ada flyernya Ada sponsorship-nya Dan ada izinnya juga Itu mereka urus izin juga Karena dikawal kan Ada pengawalan gitu Karena didukung oleh pemerintah juga Ini adalah Bentuk apa ya Bentuk dukungan pemerintah ini Jadi hal yang positif Buat pemerintah Gorontalo Yang terus mendukung tradisi ini Trend ini Kecuali kita waktu di Jaman COVID Kita gak ada Ada Jaman COVID ada ya Ada Oh ada ya Ada Kok saya gak tau ya Ada Tidak cuma antar padean Oh iya ya Antar kompleks aja Iya iya Tapi seramai Seramai Tetap ramainya juga ini Ramai ya Luar biasa Wajib pakai masker Oh iya Dibagi-bagikan masker Sama wali kota saat itu Ada janda pirang Aduh Iya ada Duda pirang belum itu Eh belum ya Masih itu duda masih mohon Sudah pirang Tapi belum duda Duda ngata gitu ya Jadi kalau di tempat kalian Ada tradisi-tradisi semacam ini juga Atau tidak ya Silahkan komentar di bawah Tradisi namanya apa Kalau di tempat kita Di Gorontalo Namanya Koko'o Ya tradisi Koko'o Yaitu Tradisi membangunkan sahur Di malam pertama Dan di malam terakhir puasa Begitu ya Dan itu sangat ramai Mungkin Di akhir puasa Saya bakal gabung Insya Allah Kalau saya ada waktu Saya gabung Dan saya bakal ambil cuplikan Di video short mungkin ya Karena waktu awal kemarin itu Saya tidak sempat gabung Tidak sempat gabung Karena ada beberapa hal Yang harus saya matangkan dulu Ada meeting saat itu Nah ini kalau di Di akhir Mungkin Agon bisa diutus Agon boleh ya Ikut Koko'o Agon ya Boleh ya Dia giling-giling aja Nganggu-ngganggu aja Jatan Wolo Jatan Tita Boleh? Oke boleh Dia setuju Martinib Notik Notel Konten Ciao Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax